Intro Aparat kepolisian Polres Kupang Kota Polda NTT berhasil meringkus dua pelaku pencurian yang selama ini meresahkan warga di kota Kupang. Kedua pelaku itu diantaranya berinisial MYR dan C. Berdasarkan identitas, kedua pelaku tersebut diketahui merupakan warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku berhasil dibekuk aparat kepolisian setelah sebelumnya melakukan aksinya terhadap korban Fias Dun, warga Fatu Veto, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Modus operandi yang digunakan kedua pelaku adalah dengan mencongkel jok sepeda motor korban, serta mengambil uang korban senilai Rp75 juta, usai korban melakukan transaksi pengambilan uang di bank. Warga sekitar yang melihat aksi kedua pelaku tersebut langsung mengejar kedua pelaku. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran menggunakan sepeda motor, namun akhirnya kedua pelaku berhasil diringkus oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dua unit sepeda motor milik korban dan tersangka, sebuah kunci letter T yang digunakan untuk mencongkel jok motor, sebuah handphone, baju yang dikenakan tersangka saat beraksi, dan sebuah tas berwarna hitam. Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 dan kelima tentang pencurian, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait perbuatan penyertaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Setelah membuka, tersangka C langsung mengambil uang milik korban di dalam jok motor dan berusaha untuk kabur dan mengambil uang. Tetapi hal tersebut dilihat langsung oleh korban, sehingga sontak pada saat itu korban langsung teriak pencuri, dan beberapa masyarakat yang berada di lokasi berupaya untuk menolong korban dan melakukan pengejaran. Namun karena para persangka sudah lari dari lokasi, kemudian korban berusaha untuk mencari keberadaan para persangka. Berusaha mencari kering-kering, dan ternyata korban sampai di Namosain, di rumah 7, jalan liter S, korban melihat dua orang yang menggunakan satu sepeda motor, ada kecelakaan. Dan sepertinya menurut korban, ciri-ciri pelakunya hampir mirip dengan orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Kemudian korban atas inisiatifnya sendiri mencoba untuk melakukan pertolongan sambil untuk memastikan apakah kedua orang ini pelaku daripada pencurian tersebut. Dalam hal ini, orang yang mencuri uang milik korban. Kemudian pada saat itu, korban melihat ada anggota polisi yang lewat, anggota ke-3, kemudian korban meminta bantuan polisi tersebut untuk membantu apakah barang atau tas yang dibawa oleh tersangka ini ada uang korban atau tidak. Kemudian polisi tersebut membantu memeriksa tas tersangka, tas hitam. Ternyata memang benar, di dalam tas tersangka tersebut terdapat uang milik korban sederhana 75 juta yang dibungkus dengan menggunakan tas plastik hitam. Dari Kupang NTT, Lider Ismail, Tri Brata TV, Salam Tri Brata!